Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan terjadi penurunan angka kemiskinan hingga periode Maret 2016, namun masih banyak usaha yang harus dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin menurun dari 28,51 juta orang pada September 2015 menjadi 28,01 juta orang pada Maret 2016. Faktor penyebabnya yaitu inflasi yang relatif rendah di level 1,71% serta kian stabilnya harga kebutuhan pokok. Kenaikan upah buruh tani dan bangunan serta turunnya tingkat pengangguran terbuka turut menyumbang penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, presentase penduduk miskin Indonesia sudah menekati level 11%. BPS mengatakan jumlah penduduk miskin yang melebihi 11% akan sulit diturunkan sehingga diperlukan upaya khusus untuk menekannya. Catatan BPS, selama 12 tahun Indonesia baru berhasil menurunkan presentase penduduk miskin dari level 24,20% tahun 1998 menjadi 10,86% pada Maret 2016. Terjadi penurunan 0,5, sedikit saja mengalami penayaan 0,02%. Terjadi penurunan negara manapun juga agak susah menurunkannya. Karena apa? Karena kalau dikatakan orang mengatakan ini sudah koronya, sudah intinya, bahkan ada yang mengatakan ini sudah keratnya, kata gitu ya. Terima kasih telah menonton!